Intro Pondo Pesantren Modern Jabal Rahmah Wisuda 53 Orang Tafis Quran Angkatan Kedua Tahun 2022 Di Gedung PKK Langkat, Senin Pagi Hadir dalam acara tersebut Pendiri Ponpes Modernen Jabal Rahmah Prof. Amroini Drajat PLT Bupati Langkat, Syah Afandin Kacap Bang Sumut Julkarnain Perwakilan Yamaha Zainal Arifin Ketua PD Alwasliah PLT Asisten 1 Amril Kabak Umum Eka Syaputra Depari PLT Kasat Pol PP Dameka Putra Singarimbun PLH Kabak Prokopim Sutarto Pimpinan Pompes Modern Jabal Rahmah Zainal Arifin Serta para Dewan Guru Wakil Ketua Yayasan Putrajaya Jabal Rahmah Zul Helmi Pancacitra Dalam sambutannya, Pondok Pesantren telah melakukan Pembelajaran baik mengaji, ibadah Maupun akhlak, sampai pembinaan adab Sehingga berkontribusi melahirkan Para tahfiz Quran di Langkat Sementara itu, PLT Bupati Langkat Syah Afandin mengucapkan selamat dan sukses Kepada Santriwan dan Santriwati Pondok Pesantren Modern Jabal Rahmah Stabat Yang menyampaikan rasa hormat kepada Seluruh orang tua wali santri Telah memilih pendidikan berbasis agama Sebagai generasi berpengetahuan Serta mendalami ilmu agama Semoga menambah keberkahan Langkat Sesuai visi dan misi Menjadikan Langkat religius Pada hari ini ada wisuda anak-anak kita Yang mungkin dihabiskan kebisah Quran Yang insya Allah nanti akan menambah keberkahan Dan menghilangkan Sesuai dengan visi dan misi kami juga Menjadikan langkatnya religius Hari ini merupakan satu pembuktian Ini insya Allah akan terwujud Hari ini kita menyaksikan adanya wisuda Tafid Al-Quran Di Polok Pesantren Jabal Rahmah Semoga dengan adanya para fubat yang baru ini Akan memberikan keberkahan Terutama kepada Kabupaten Langkat Dan juga Sumatera Utara Amruni Derajat Pembina dan Pendiri Yayasan Pondok Pesantren Jabal Rahmah Setabat Juga berharap semoga para penghapal Al-Quran Pondok Pesantren Jabal Rahmah Memberikan keberkahan kepada Kabupaten Langkat Dan Sumatera Utara Serta secara nasional Hingga pesantren semakin maju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih